Bersamaan dengan peringatan Hari Guru tanggal 25 November, hari ini Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini meresmikan Museum Pendidikan di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Dengan bangunan berarsitektur kolonial, Museum Pendidikan ini memiliki penataan sesuai dengan urutan mulai dari pendidikan prasejarah, zaman kerajaan, hingga pendidikan masa kini yang mencapai sekitar 860 koleksi. Di antaranya seperti buku, papan tulis, meja belajar, musim ketik, seragam sekolah, hingga kamera. Museum Pendidikan ini didirikan untuk memberikan edukasi pada siswa era sekarang mengenai pendidikan zaman dulu. Apalagi bangunan Museum Pendidikan ini dulunya merupakan sekolah taman siswa, selaku sekolah pertama untuk pribumi yang didirikan oleh Kihajar Dewantara. Ini sebelumnya punya ijarah karena sebelumnya adalah gedung, apa namanya, taman siswa. Jadi karena itu, apa, kita fungsikan sebagai musim pendidikan. Dan kita punya banyak koleksi dulunya tentang pendidikan masa lampu. Ini kita jadikan untuk alat pendidikan juga untuk anak-anak, supaya mereka tahu bahwa dulu pendidikannya seperti ini, dan nggak mudah orang bisa sekolah. Diharapkan dengan adanya museum ini tak hanya memberikan edukasi, namun juga dapat menarik wisatawan. Selvi Wang, CTV